Tahu kuda, paham berkuda, belum. Dari tahu ke paham itu beda coupling, Pak. Kalau tahu informatif, tapi kalau paham belajar dengan niat dan cara yang sungguh-sungguh. Nah jadi ada yang datang untuk tahu, tapi belum tentu untuk paham. Karena effortnya, perjuangannya beda antara tahu dengan paham. Bisa terbayang tidak? Banyak yang di rumah tangga tidak nyaman karena tahu kelakuan suami, tapi tidak berusaha memahami. Kenapa suami saya, oh ternyata latar belakangnya, suami saya trauma, mendengar suara kentut. Misalkan ya, misalkan. Loh, tiap orang ada trauma masing-masing, hadirin, benar? Dipahami, oh ada yang punya pembantu baru, khadimat baru. Coba isi baknya, terus pembantu itu naik, masuk aja ke dalam bak. Kita gak boleh marah ya, gak? Isi antah bak dalam bahasa sunnah, sangkat dia yang naik, dia yang berarti komunikasi kita yang salah. Banyak orang yang tidak berusaha paham, tapi tahu. Halo? Sederhananya ginilah, tahu bacaan sholat, paham bacaan sholat, itu masalahnya. Dan kita tidak berusaha paham, Pak. Kita sebut itu, tapi tidak memahami, tidak menjiwai. Jadi lemah pemahamannya. Kenapa? Kok lemah? Karena semangatnya itu belum semangat paham. Baru semangat tahu. Yang kedua apa? Lemah jiwanya. Apa lemah jiwanya itu? Dia lemah. Kalah oleh males. Tahu tahajud. Tapi tetap weh ngorok. Tahu keutamaan menjaga wudhu. Tidak mau berwudhu. Tahu keutamaan sedekah, tetap weh pelit. Tahu keutamaan membaca Quran, tetap weh sibuk dengan WA. Medsos. Tahu keutamaan menjawab azan. Tapi males dia menjawabnya. Lemah oleh malas. Lemah oleh marah. Ada tuh. Tapi dia, dia belajar. Dia ngaji, dia sholat. Tapi enggak ada riadoh, mujahadah, mengalahkan nafsunya. Ngambek weh terus. Namanya, Bu Ambek Sejati ya. Dari dulu, zaman SD, tukang ngambek. SMP, tukang ngambek. SMA, kuliah, nikah. Ngambek forever. Terus ambek-ambek kan. Ambek-ambek kan. Padahal haji, umroh, sholat, tahajud. Kenapa? Dia kalah oleh amarah. Ada juga yang kalah oleh syahwat. Ada yang kalah oleh ketamakan kepada dunia ini. Padahal barang udah ada, beli lagi. Pengen lagi, pengen. Kalau udah pengen tuh rusak sholatnya. Allahu akbar. Itu testem modelnya, ini beda. Terbaru, Allahu akbar. Teman-teman belum ada yang punya ini. Sami Allah, tapi harganya. Tapi kan bisa dicicil. Allahu akbar. Tapi nyicilnya, dari mana uang mukanya. Enggak, yang ini aja dijual. Nanti jadi uang muat. Sami Allah. Jadi salam tuh bahagia. Karena sudah berhasil menemukan solusi. Nanti browsing terus ya. Telepon, tanya sana. Habis waktu ngaji. Habis waktu zikir. Terus udah punya sekarang. Udah kebeli. Eh, gak cocok. Ini dengan ngamak. Komplain kesana. Habis waktunya. Begitu aja terus. Kerudung ini. Warna sepatu harus sama dengan kerudung. Capek pisang. Udah kaos kaki. Udah sepatunya kaos kakinya. Nanti brosnya. Jadi kapan ingat ke Allahnya? Halo? Ibu gak boleh tersinggung. Kok menjiwai sekali? Lanjut. Jangan celetak-celetuk pengalaman. Gak boleh ngomong gitu. Mayal fiju mingkawlin illa ladaihi roki bun atid. Tidak ada satupun perkataan. Kecuali dicatat oleh malaikat pengawas. Jadi celetak-celetuk tuh jangan. Tapi bebas. Kalau mau dicatat terserah ya. Pasti kembali ke dirinya. Oh ada dalilnya. Surat Al-Isra ayat 7. In ah santum. Ah santum. Lian fusikum. Wa in asatum. Falaha. Jika kamu berbuat baik. Kebaikan itu untuk dirimu. Kamu berbuat buruk. Berbuat jahat. Untuk siapa? Ya untuk dirimu juga. Jadi kalau kita bicara. Ini seperti ayat sekarang ceramah. Ini untuk siapa? Pasti balik ke saya semuanya. Kalau niatnya baik. Perkataannya baik. Ada pahalanya. Kalau niatnya salah. Ria. Ujung. Maka dosa. Walaupun yang disampaikannya benar. Kalau saya cuma ngomong. Tapi tidak mau melakukan. Kaburomaktan indallah. Antakulu. Malataf alun. Amat besar kemurkaan. Di sisi Allah. Orang yang berkata-kata. Apa yang tidak diperbuatnya. Ini bisa jadi dosa. Bisa jadi pahala. Sedang saya tidak bisa ngebulak balik hati jamaah. Gimana saya ngebulak balik hati. Hatinya saja saya tidak tahu. Ya kan? Bagaimana perkataan ini bisa masuk ke pikiran dan perasaan. Pikirannya juga tidak tahu. Yang bisa menyelehkan Bapak Ibu. Ya hanya Allah. Saya tidak tahu. Urusan saya itu bukan menyelehkan Bapak Ibu. Urusan saya berusaha hati ini selurus mungkin. Sing ikhlas. Tidak ada ria. Tidak ada ujung. Tidak ada sia-sia hati ini ya. Dan yang kedua. Sekuat tenaga. Sebisa mungkin perkataan yang disampaikan ini yang benar. Yang Allah sukai. Masih banyak tergelincirnya. Dan yang ketiga. Sekuat tenaga. Saya mengamalkan apa yang disampaikan ini. Nah selebihnya Bapak Ibu ke sini jadi paham atau tidak. Urusan niat Bapak Ibu sendiri ke sini. Kalau niatnya saya ingin tahu. Nasib si Agim sekarang. Boleh. Ya mau tahu nasib saya. Sudah lama enggak nongol di TV ini. Dia masih hidup enggak katanya. Monggo. Ini datang ke sini dengan niat masing-masing. Dengan semangat masing-masing. Dan Allah tahu. Isi hati, niat, semangat, ongkos, capek. Itu dihitung semua oleh Allah. Nanti Allah memberi pemahaman terserah Allah. Jadi ceramahnya sama. Tapi nanti berubahnya beda-beda. Allah tahu isi hati kita. Assalamualaikum. Bersama Salisapa TV Terima kasih. Terima kasih.